selamat sore sahabat Femina jumpa lagi di instagram live Femina siapa yang sudah ada disini saya dengan Trianura Gustina jurnalis dari Femina yang akan kembali membawakan talk show yang menarik tentu hari ini seputar apa sudah ada yang melihat promonya hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana cara ke dokter gigi di tengah pandemi nah ini pasti topik yang sangat menarik karena banyak banget kebanyakan pertanyaan yang sudah diajukan di instagram at Femina Magazine, hai semuanya hai mbak Hanaya, Tria mau menyapa dulu ya teman disini oh tuh narasumber itu sudah ada hai mbak baby, wah banyak sekali yang sudah hadir, hai Blasnas hai semuanya oke sahabat Femina jumpa lagi di instagram live Femina Magazine bersama saya Trianura Gustina jurnalis Femina yang akan menemani anda selama 45 menit ke depan oke nah sahabat Femina sudah berapa kali menahan keinginan untuk pergi ke dokter gigi karena deg-degan nih ya gak sih kalau gak urgent tuh kayaknya gak pergi deh ya ke dokter gigi covid emang bikin deg-degan banget sih berpergian termasuk melakukan kontak dekat dengan klinik atau rumah sakit ke klinik gigi misalnya padahal kan sebetulnya pemeriksaan gigi tuh kan tetap harus rutin ya apalagi untuk anak-anak nah yang juga mau kontrol BH walaupun jadi gak bisa leluasa hari gini nah pasti teman-teman disini udah udah terakhir kali kapan coba ke dokter gigi sebelum pandemi bahkan mungkin jadi harus bagaimana kita ini menghilangkan rasa was-was pergi ke dokter gigi supaya tetap bisa melakukan check up secara rutin oke kita akan undang narasumber kita kita akan invite dokter gigi Rahmalandi yang sehari-harinya beliau praktek di dental brawijaya saharjo dan juga di mayapada hospital kuningan nah ini sebetulnya bagi femina juga reuni kecil nih bersama dokter gigi Rahmalandi karena dia adalah juga pemenang satu wajah femina tebak dong tahunnya 2005 itu aku pertama awal masuk femina banget 2005 nah sekarang kabarnya dia sudah jadi dokter gigi sibuk praktek sana sini dan hari ini meluangkan waktu untuk berbagi berbagi informasi tentang protokol kesehatan dan menenangkan semua wanita yang lagi nonton disini oke yang punya pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komen akan terlihat tanyakan ke dokter Rahmal setelah talk show-nya setelah kita akan tanya-tanya dulu nanti kita akan membacakan di akhir acara semua pertanyaan dari sahabat femina teriakan undang dulu dokter gigi Rahmal oke hai mbak Ica teman-teman femina lagi di kota mana sih boleh ditulis dong lagi nonton di kota mana punya masalah aku enggak aku enggak aku enggak takut karena harus rutin check up tetap harus dilakukan bagaimanapun tentu dengan menjaga protokol kesehatan kita akan tunggu dokter gigi Rahmal dokter Rahmal nah pokoknya punya pertanyaan oh iya udah ada beberapa pertanyaan aku akan mencatat oke kita akan menunggu dokter Rahmal oke sip kita coba undang dokter Rahmal lagi alright jangan lupa yang punya pertanyaan pokoknya teman-teman rutin harus check behel sudah rutin enggak atau sekarang mulai memberanikan diri karena kita sudah punya dokter Rahmal apa kabar dok nah mbak Tria ada yang tadi ya mbak gabung-gabung kok enggak sama Tia Mina iya kamu bikin aku deg-degan selain deg-degan sudah tergigi dokter Rahmal juga bikin aku deg-degan mana dia dok aku sibuk banget hari ini habis praktek tepatnya tadi abis nge-gym jadi abis nge-gym pulang hari ini hari ini enggak berapa ya jadi abis nge-gym tadinya pulang ke sini makanya buru-buru langsung langsung dia pokoknya tadi bilang bentar mbak Tria ini ini tapi akhirnya dia tiba juga oke untuk menjawab semua kegalauan kita tentang pergi ke dokter gigi nah ya dok oke tuh ada yang bilang dokter cantik banget gitu eh masya Allah makasih iya kan dia juara satu wajah Femina 2019 enggak apa-apa ya tahun ini disebutkan sebut-sebut enggak ada yang perlu ditutupin nah dok oke ada yang bilang dokter sinyalnya kurang stabil oke dok sorry aku boleh invite ulang dokter enggak kita coba supaya mukanya dokter enggak burem ini super burem karena tadi kita testing oke loh lancar ya iya makanya maaf ya dok oke 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 ntar ya dok invite ulang ya dok oke teman-teman thank you banget emang tadi jaringannya bu dokter agak sedikit bermasalah kita akan mengundang dia kembali dokter Rahmalandi oke amankah ke dokter gigi di masa pandemi bagaimana cara cek keamanan dan meyakinkan diri kita tuh kan cekir banget bukanya dok gimana sih meyakinkan bahwa klinik itu aman gitu dok langsung Andrea you're frozen yes oke kenapa gimana-gimana pertanyaannya gimana sih cara meyakinkan keamanan itu oke bagi kita pasien oke oke pertama ini saya mau bilang bahwa sebenarnya enggak cuman matria sendiri yang punya kegalauan ini untuk pergi ke dokter gigi itu rasanya was-was takut kan mau pergi tapi enggak jadi mau pergi tapi enggak jadi mau pergi tapi enggak jadi selalu kayak begitu itu cuma matria dan teman-teman disini yang bergabung nih di live chat kita pagi sorry sore hari ini itu banyak banget ya memang seperti itu nah sekarang kalau misalkan bagaimana nih supaya kita bisa berpikir bahwa kita berani ke dokter gigi kita berani ke rumah sakit atau ke klinik atau ke praktek pribadi tapi tetap aman gitu kan jadi pertama gini kita mesti tahu dulu nih kapan kita harus ke dokter gigi nih matria ya kan baik kita mesti ke dokter gigi ini kalau misalkan terpaksa banget dalam keadaan emergensi misalkan apa aja nih emergensinya nah kategorinya apa aja gusinya berdarah ya kan dan ada rasa nyeri yang tidak tertahankan oke jadi kalau misalkan sudah minum obat anti nyeri yang dijual bebas sudah coba diminum nyerinya masih ada itu nyeri tidak tertahankan boleh ke dokter gigi gusi perdarah boleh ke dokter gigi atau misalkan nih kejadian misalkan lagi main bola lari-lari kebentur giginya afungsi copot ya kan patah giginya itu boleh ke dokter gigi itu dalam kita sebut dengan kasus-kasus emergensi yang harus kita tangani secepat mungkin itu boleh tapi kalau misalkan memang cuman sekedar sekedar cek gigi rutin ya kan atau misalkan cuman mau ini aja kok periksa aja kok kayaknya kemarin itu ada kemasukan sesuatu rasanya kan gak enak kalau cuman sekedar kayak begitu sebaiknya ditunda dulu sebaiknya ditunda dulu karena bukan termasuk kategori emergensi nah sekarang gimana nih kalau misalkan kita tahu rumah sakitnya atau kliniknya atau tempat praktek pribadinya itu aman atau enggak emang betul pertanyaan semua orang jawab bener bener karena gini saya praktek di dua rumah sakit yang mungkin bagian besar apa ya majority orang Indonesia ataupun khususnya Jakarta ini sudah tahu saya proses di rumah sakit mayapada kita ada yang baru di daerah Sarjo terus ada di sorry di Kuningan dan ada Brawijaya di daerah Sarjo nah mayapada dan juga di Brawijaya ini pasti kita sudah ada apa ya protokoler khusus yang gak boleh ditawar-tawar lagi salah satunya adalah satu kalau misalkan memang ternyata ada pasien yang mau datang ke kita suhu tubuhnya harus dicat dulu itu yang pertama seperti yang kita ketahuin kan suhu tubuh normal itu untuk datang boleh berobat ke dokter gigi itu tidak boleh lebih dari 37,5 kalau misalkan memang sudah lebih dari 37,5 kita juga akan meminta dengan sangat si pasien ini jangan masuk ke daerah kita yaitu di rumah sakit ataupun klinik ataupun praktek pribadi itu satu jadi suhu tubuh diperhatikan dulu terus yang kedua ini kita ngomongin tentang ciri-ciri dari covid dulu ya kan kita menghindari dulu yang kedua kalau misalkan kita ada batuk entah itu batuknya sering batuk batuknya berat ataupun ringan terus abis itu kita ada sesak nafas itu kan semuanya merupakan ciri-ciri dari covid itu sendiri sebaiknya jangan datang kenapa karena selain menularkan ke satu orang ke orang lain nanti akhirnya seluruh orang yang berada di daerah tersebut itu bisa saja terinfeksi gitu terus sekarang gini bagaimana kita tahu nih rumah sakitnya ataupun kliniknya ataupun praktek pribadinya aman atau enggak tadi satu ada protokol air kesehatan tadi sudah saya sebutkan satu terus yang kedua kita bisa melihat nih dari apa APD ya kan alam pelindung diri kita dari si dokternya itu lengkap atau tidak ya kan pada saat dipakai kita bisa lihat otomatis kalau kita mau ke dokter gini biasanya orang Jakarta biasanya itu akan saling bertanya dulu lo ada pernah ke dokter ini belum dokter ini persiapannya gimana biasanya kan kayak gitu tapi enggak tiba-tiba kok timpul datang tanpa kita research dulu biasanya enggak kayak gitu karena zaman modern biasanya kita akan now to now nih bicaranya ya kan jadi kalau kita bilang aman kok itu dokter dia pakenya begini begini oh kita lebih aman sebagai pasien kita mau datang terus yang selanjutnya kita bisa lihat adalah ruangannya dari si dokter ini bagaimana kita bisa tahu steril ataupun tidak nah ini yang mesti buat hat pasien ya ini saya kasih ini hat pasien untuk tanya boleh nih di ruangan dokter atau di klinik atau di ruang praktek pribadi itu ada vakum aerosolnya enggak ya ada air purifiernya enggak ya itu boleh ditanyakan karena gini kita sebagian besar itu pada saat dokter gigi maksudnya pada saat kita berpraktek itu namanya vakum aerosol air purifier itu sudah pasti ada gitu karena ini triknya adalah tidak cuma pasien saja yang takut ke dokter gigi si dokter gigi ini percaya enggak percaya kita juga takut sebenarnya kalau misalnya kita mau mangani pasien jadi pilih dua-duanya takut sebenarnya yang satu takut ke dokter gigi ya kan takut tertular yang si dokter gigi ini takut ketemu pasien takut tertular juga gitu jadi kita kalau misalkan dua-dua sudah ada saling takut biasanya apa secara logika kita lebih proteksi diri kan lebih aware betul jadi kita lebih membentengi diri lagi jadi harus diperhatikan juga tidak hanya pasien yang takut dokter gigi ini juga sebenarnya takut juga gitu nah oke pada saat kita sudah masuk ke dalam ruangan hak pasien lagi untuk ditanya ini di sterilnya berapa kali sih ruangannya boleh kok enggak apa-apa karena biasanya itu ruangan itu akan di steril sesering mungkin sesering mungkinnya sebanyak apa nih tiga kali kah dua kali enggak kalau misalkan di tempat saya bekerja jadi sebelum pagi kita belum aktivitas itu sudah disterilkan semuanya ruangannya alatnya tempat kursi dentalnya tempat duduk semuanya jendela semua itu akan kita bersihkan kita sterilkan setelah itu nanti kalau misalkan sudah ada pasien datang kita sudah melakukan perawatan let's say misalkan perawatannya 20 menit misalnya terus nanti pasien pertama ini akhirnya keluar pada saat pasien ini sudah keluar akan ada tim lagi akan mensterilkan ulang itu semuanya makanya makanya ini sangat penting sekali pada saat pasien yang mau bikin janji datang ke dokter gigi itu harus dengan based on appointment bikin janji itu harus di jam yang tepat karena pengaruhnya disitu let's say misalkan mbak Ria misalkan mau datang ke saya dok saya janji ya jam 12 oke boleh nanti saya akan bikin janji lagi dengan pasien B misalnya di jam 1.15 misalkan saya gak tau nih berapa nih lama mbak Ria si pasien yang kedua ini tolong jangan datangnya telat karena akan pengaruh ke pasien ketiganya lagi karena pasien yang akan datang ke dokter gigi sekarang itu based on appointment yang harus diikuti dengan baik jamnya jadi jangan kecepatan jangan kelamaan datangnya on time harus on time karena apa ini pengaruh terkait dengan kita mensterilkan semuanya waktu kita mensterilkan kita gak bisa asal juga kita membutuhkan alat sorry membutuhkan waktu makanya pasien-pasien akan kita plot-plot nih jam-jamnya ya kan nah terus abis itu kalau misalkan pasien sudah datang biasanya mikir lagi duh kira-kira aman gak ya dokter giginya APD-nya lengkap gak ya gini APD ataupun alat pelindung diri untuk si dokternya ini biasanya kalau misalnya pasien datang ke dokter gigi percayalah tadi yang udah saya bilang itu triknya pasien takut ketemu dokter dokter sebenarnya takut ketemu pasien juga jadi akhirnya kita sama-sama berbenteng ya kan membentengi diri dokter itu pasti APD-nya level 3 kalau ada level 4 masuk ke level 4 deh tapi kan sekarang cuma ada level 3 dokter gigi yang praktek itu gak selalu 3 pasti dan itu rasanya panasnya luar biasa jadi benar-benar kita memproteksi seaman mungkin supaya kita tidak terinfeksi ya kan terus gimana dong kalau misalkan si pasien ini datang terus pasiennya cuma pakai masker aja gitu gimana tuh gak ada pelindungan lagi jadi gimana ya karena pernah tuh kejadian kayak gitu pasien datang apa pasien pakai APD juga ya benar kalau misalkan memang ternyata mau gini sebelum kita ke APD kita nanya dulu nih sama pasiennya sebelum pasien kedatang ke kita biasanya apa tuh yang list pertanyaannya itu buat pasien banyak ya ya untuk kebaikan bersama kan pasti pasti lebih gampang sekarang ke dokter gigi di masa era pandemik ini karena sudah ada yang namanya kita bisa apa ya chat dengan klinik ataupun rumah sakit itu sendiri sebelum kita mau datang jadi kalau misalkan memang tahu nomor telepon poli giginya itu nanti bisa chat tuh disitu ngobrol-ngobrol aja kita sebutnya dengan tele dentistry biasanya ngobrol aja misalkan saya mau ke dokter A di jam berapa karena keluhan saya ini nanti akan dibalas lagi sama bagian admin polinya keluhannya ini berdarah apa enggak ini atau enggak ini atau enggak jadi kita kurang lebihnya kita sudah ada konsultasi sejenak lah disitu jadi kita bisa tahu oh nanti dari poli poli akan sampaikan dokter pasien ini usia ini keluhannya ini mau datang hari ini kira-kira gimana dok berarti si dokter akan mikir oh jangan-jangan ini jadi kita sudah sudah tahu duluan jadi keuntungannya disitu nah padahal saat misalkan si pasien ini datang terkait dengan tadi pertanyaan bateri APD untuk pasien pasien boleh kok sebenarnya datang dan minta APD enggak apa jadi biasanya yang akan kita kasih adalah pasien nanti pakai daun enggak mungkin pakai APD yang full tertutup semuanya gitu kan nanti kita mengobrol gimana caranya gitu kan susah jadi biasanya pasien akan kita kasih gaun biar maksudnya cipratan-cipratan cairan ataupun debri-debri misalkan dari makanan dan segala macam di dalam mulutnya itu enggak hitot kemana-mana jadi nanti kita akan kasih gaun tertutup betul boleh nanti nanti ada penutup kepalanya juga kalau misalkan nanti lebih amannya lagi sampai sepatunya juga nanti kita kasih alas sepatu juga itu enggak ada masalah ada sempat yang sempat minta itu mau pakai sarung tangan dok ya kan karena udah terlalu tarno-nya juga it's oke hat pasien juga boleh kita akan siapkan juga seperti itu jadi itu gak usah takut sebenarnya dok kalau pakai APD gitu kita request ya itu dibebankannya ke siapa ke pasien atau ke pihak rumah sakit dok atau pihak klinik atau berbeda-beda polisinya oke ini pertanyaan yang sering banget ditanya juga APD itu dibebankan ke siapa secara jujur kita bisa bilang itu berbeda-beda polisi dari rumah sakit itu sendiri karena gini kan ada dokter yang praktek di rumah sakit ya kan itu semua sudah peraturan yang dibikin oleh rumah sakit tersebut termasuk harganya yang gak sedih nego sama sekali ataupun klinik gigi rumah sakit dengan klinik gigi juga sama tapi kalau misalkan untuk yang apa klinik pribadi ya kan itu ada keuntungan tersendirinya jadi kalau misalkan untuk pertanyaan mbak Tria tadi dibebankan ke siapa kalau rumah sakit kalau misalkan dengan klinik itu memang biasanya sudah include dengan harga yang dibayar oleh pasien sudah termasuk di situ gitu jadi biasanya kita ada subsidi dari pihak rumah sakit itu sendiri gitu jadi pengaturan harganya itu gak serta-merta langsung naik karena ada APD gak seperti itu jadi gak juga nanti kadang-kadang pasien juga tidak menemukan kok saya gak di-deal ya dengan APD gitu jadi kadang-kadang ada rumah sakit yang membaskan juga kepada si pasien jadi bener-bener sekali lagi itu kebijakan dari si rumah sakit itu sendiri tapi kalau misalkan untuk praktek dokter yang pribadi nah disitu mungkin karena itu kan otomatis pribadi pengeluaran pribadi ya kan nah itu bisa bernegosiasi langsung dengan si dokter tersebut jadi beda-beda kebayang ya kalau kita konsultasi dengan dokter Rahma kita ngobrol gini aja sampai jelas dijelaskan kalau kita konsultasi konsultasi gigi kapan-kapan kita konsultasi ke dokter Rahma kayaknya enak banget ya permasalahan gigi semua selesai tuntas dok siapa sih yang ngeluarin peraturan protokol kesehatan klinik gigi dari badan oke jadi gini semua protokol kesehatan itu pastinya satu sumber ya kan atapnya WHO nih ya kan dari WHO itu nanti akan diturunkan lagi nih diturunkan misalkan kalau ke Indonesia kita ada ID ikatan dokter Indonesia terus itu sayap kanan sayap kirinya misalkan ada PDGI persatuan dokter gigi Indonesia ya kan nanti dari kita dari sini dari ID sama PDGI diturunkan lagi nih kepada dokter-dokternya dikasih tau jadi yang mengeluarkan sebenarnya adalah dari atasan kita tempat kita berenang yaitu PDGI dari PDGI dari mana pasti mengikuti protokolnya dari WHO itu sendiri gitu oke baik jadi kalau misalnya udah dikeluarkan peraturan kita tidak kita dalam arti tenaga medis entah itu dokter dokter gigi tidak mungkin akan menyalahi itu aturan tidak boleh seperti itu oke baik nah aduh aku kayaknya pengen tetap kalian abis dokter Rahman menjelaskan aku bilang luar biasa penjelasannya lengkap sekali mudah dipahami oleh awam ya gak pake bahasa dokter loh dia dok eh tapi kayaknya awal-awal tuh banyak banget rata-rata kita mau ke dokter gigi waktu awal-awal kita PSBB gitu awal-awal pandemi muncul kayak Maret bulan Maret banyak dokter gigi yang gak praktek ya itu kendalanya apa dok karena peraturannya belum jelas atau gimana jadi mereka sendiri juga langten gitu betul ya karena akhirnya saya juga dapet banyak whatsapp tuh dari beberapa pasien juga nanya kok dok gak praktek sih gak praktek memang gak praktek kenapa dan gak cuman saya aja sebenarnya gitu ada banyak yang lain karena memang kita udah ada ibaratnya sudah ada mandat yang turun dari kita punya kita punya atasan dari persatuan dokter gigi Indonesia oke jadi selama standarisasi belum turun dari WHO sebaiknya tiarap dulu ya prakteknya ya memang seperti itu jadi makanya kemarin-kemarin banyak nih yang nemuin kok ke dokter gigi gak bisa gak ada mau janjian susah segitunya mau ke dokter gigi harus pakai janjian dulu gitu dikarenakan itu kita punya atasan persatuan dokter gigi Indonesia memang sudah ada mandatory-nya udah kasih tahu kalau nah ini dia kalau bukan case emergency sebaiknya gak usah dulu kenapa karena kan seperti yang kita ketahui ini udah pakai udah pakai PSBB pun kita punya nilai ataupun grafik covid kan tetap naik-naik puncak gunung kan walaupun dengan PSBB sekalipun gak turun-turun gitu kan sebenarnya jadi dikarenakan itu juga akhirnya persatuan dokter gigi persatuan dokter gigi Indonesia juga akhirnya bersikir untuk mengamankan kita sebagai tenaga medis dan juga mengamankan si pasien itu sendiri tetapi kalau base-nya adalah emergency for emergency reason kita harus yes harus buka pintunya ya buka pintu praktek harus dok dok tapi akhirnya mulai praktek lagi kira-kira bulan apa dok di Mayapada dan di Dental Brawijaya oke kemarin sih udah sempet praktek sesaat ya kan tapi akhirnya ada satu dan lain hal itu saya akhirnya terpaksa untuk cuti dulu karena jujur ayah mertua saya ini bulan September kemarin tuh meninggal dikatakan covid juga ayah mertua saya adalah spesialis THT gitu spesialis THT yang akhirnya meninggal makasih yang akhirnya meninggal itu juga dikatakan covid itu sendiri yang membantu pasien nah si pasien ini ternyata seingat cerita suami saya si pasien ini sudah berkali-kali ke dokter THT yang lain tapi ibaratnya itu ditolak terus akhirnya baru datang ke ayah mertua saya dibantu tetapi ya memang sudah jalannya ya ayah saya akhirnya kena dan meninggal nah terkait dengan itu akhirnya ibu saya ibu mertua saya juga akhirnya pasti lah ya ngeliat anak mantunya anaknya ibu saya juga dokter gigi ibu mertua saya dokter gigi jadi berpikir yang keluarga dokter ya karena suaminya suaminya dokter Rahman dokter juga ya iya dokter kandungan semua dokter iya jadi ibu mertua saya agak rasa was-was yang kita bisa pahami semua ibu-ibu kalau misalnya sudah takut anaknya kemana-mana lebih baik ngomong jangan akhirnya sekarang kita nurut aja dulu jadi insya Allah Januari 2021 lah insya Allah kita sudah mulai praktek lagi sekarang seperti yang Mbak Triya bilang keep it down dulu siarap dulu sekarang yes jadi akan mulai mantap mulai praktek insya Allah di Januari tahun depan ya dok ya insya Allah tapi gak tertutup kemungkinan Mbak Triya kalau misalkan ada teman-teman kalau yang emergency itu tadi yang mau datang itu dipersilahkan sekali karena kan gak cuma saya tim yang di dental kalau misalkan di Brawijaya itu ada banyak sama halnya di Mayapada itu ada banyak banget dokter gigi boleh datang and choose which one you want oke terima kasih infonya nah dok kalau sekarang kita pergi kalau kita misalnya pergi ke ruang dokter gigi kan kita tahu ada alat itu pasti di steril ya alat untuk memeriksa pasien kalau sekarang tuh ada prosedur yang berubah gak misalnya ada yang misalnya yang biasanya single use ditambah lagi mana yang harus single use udah harus langsung buang gitu oke lebih ketatnya untuk alat-alatnya alat periksa gini kalau untuk dokter gigi itu karena kan kita menggunakan semuanya masuk ke dalam mulut entah itu suksion entah itu kaca mulut sonda dan sebagainya itu biasanya untuk yang single use seperti suksion itu kita gak akan pernah pakai lagi sama halnya dengan gloves itu langsung kita buang ya tong sampah maksudnya itu kita akan langsung pakai lagi jadi dengan dengan apa basenya adalah kita memikirkan untuk kesehatan juga gitu dan keamanan jadi kalau misalkan pertanyaannya Mbak Ria ada gak alat-alat yang tadinya misalkan dua kali dipakai jadi satu kali dipakai kurang lebih seperti itu sebisa mungkin sekarang ini kita benar-benar sekali pakai sudah sekali pakai sudah seperti itu akhirnya lebih royal memang gitu kan lebih royal tapi jangan khawatir bukan berarti kalau misalkan kita sekali pakai si pasien di cas dibebankan enggak seperti itu memang itu komitmen kita sebagai tenaga medis dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak klinik ataupun yang punya praktek pribadi karena kita tenaga medis kita punya komitmen tentang kesehatan jadi hampir sebagian besar semuanya sekali pakai itu kita dispose langsung kita kita buang letong sampah kecuali kayak misalkan kaca mulut ya kan kaca mulut kan kita pakai memang berkali-kali tetapi kita kita punya banyak tidak cuma kita punya lima atau sepuluh kita ada berpuluh-puluh kaca mulut itu banyak sekali gitu jadi ujungnya biasanya kacanya itu nanti kita akan ganti dengan yang baru setiap berapa waktu sekali kita akan ganti lagi tetapi sebelum sesudah kita mengurang satu kaca mulut ke pasien yang lainnya itu otot-otot menggunakan kaca mulut juga kita akan mensterilkannya itu lebih steril lagi misalkan tadinya misalkan cuma satu kali kalau saya pribadi saya bisa sampai tiga kali saya sterilin di autoklas itu walaupun sebenarnya satu kali aja udah cukup tapi sekarang cukup sekarang bahkan teman-teman saya juga sama akhirnya menggiatkan benar-benar tiga kali diserilkan terus-terus dengan pemikiran sekali lagi keamanan untuk kedua belah pihak si dokter dan si pasien gitu oke dok beberapa sahabat femina yang sudah bertanya ditahan dulu nanti kita akan langsung tanyakan ke dokter Rahma setelah kita cicet bentar lagi kita langsung ke bagian pertanyaan dari sahabat femina ya dok nah kan biasanya kan kalau ibu-ibu kan kalau ke praktek kan bawa anak-anak tuh dok apalagi kalau anak kecil gitu ya kan gitu kalau sekarang tuh atau misalnya mungkin bawa suaminya gitu ada pendamping lah gitu biasanya kalau sekarang apakah himbawannya seperti apa kan kadang kan kita gak tahu tiba-tiba kan kita gak jadi check up gara-gara gak mungkin ninggalin anak di luar berbas sakit kan gitu gak mungkin ninggalin anak sendirian gitu itu gimana sih peraturannya oke gini pertama saya ingatkan lagi kalau misalnya kita memang mau ke dokter gigi itu harus di appointment itu yang pertama ya kan karena memang biar istilahnya kita di ruang tunggu tuh sendirian kita gak bergurumun dengan orang-orang lain safety reason itu yang pertama terus yang kedua pada saat yang udah jamnya kita let's say mbak Tria jam 12 udah jam 12 terus kita bawa suami kita plus anak kita karena neninya gak ada gitu gimana sebaiknya jangan yang perlunya aja siapa yang datang ke situ misalkan si mbak Tria nih ya kan mbak Tria kan dewasa sendiri bisa sebaiknya sendiri sendiri aja lah datang ke situ lain hal dengan anak pasien anak kecil yang dimana pasti pasti itu perlu bantuan dan penanganan dari si ibu boleh kalau begitu boleh tapi kalau misalnya diantar sama bapaknya sama neneknya sama kakeknya ada yang seperti itu gitu kan ada yang seperti itu sebaiknya nenek dan kakeknya ini itu jangan masuk ke dalam rumah sakit kenapa sudah usianya sudah senior itu yang kita takutin karena otomatis orang yang masih muda kalau bapak ibunya kan pasti tergolong masih muda anak yang masih umur 4 tahun masih 27 30 something gitu kan orang tuanya tapi kalau misalnya nenek kakeknya pasti sudah over 50 sebaiknya jangan nenek kakek gak usah datang karena safety reason untuk nenek dan kakeknya itu sendiri oke apalagi kadang suka kakek dan nenek pengen gak cucunya kan adik cucu nanti ketakutan gak giginya gimana tapi misalkan pembongan haji kalau ada anak kecil mau ke dokter gigi yang konvoy kayak anak Prince Charles mau ke dokter gigi bener bener pernah kejadiannya seperti itu tapi akhirnya memang akhirnya kita dengan baik dan coklat kita jelaskan yang masuk ke dalam ruangan hanya si anak dan si ibunya aja karena memang ternyata si anak itu perlu dipangku itu boleh nenek dan kakeknya kita minta untuk tunggu di luar memang kita sudah menjelaskan sebisa mungkin nenek dan kakek jangan berada jangan berumah sakit kalau misalnya bisa di luar rumah sakit aja gitu iya itu biasa dok itu kayaknya peratuh himbawan ya tapi sulit dijalankan karena tetap menjadi teman-teman ramek bener gak itu terjadi dengan PSBB ini makanya tadi saya bilang naik naik puncak gunung terus kan jadi salat pemina pokoknya kalau yang harus anaknya atau diri sendiri harus begitu supaya kita juga membantu meringankan pekerjaan para nakes di luar sana jagalah protokol kesehatan dengarkan dan terapkan tuh misalnya kalau ada yang lagi gak fit lagi gak fit tapi masuk dalam kategori urgent harus periksa harus ada tindakan gitu ada konsultasi by WA gak sih dan biayanya gimana gitu oke ibu-ibu nih pasti harus tanya biaya konsultasi sia WA pada saat gak fit oke jadi pertama gini kalau misalnya di beberapa rumah sakit itu sudah ada yang menerapkan namanya konsultasi sia telpon ataupun sia WA itu juga bisa biasanya sih sia telpon ya gitu itu kalau untuk di rumah sakit di Brawijaya di Saharjo itu belum ada secara jujur belum ada memang akan dipikirkan untuk menuju ke sana memang sedang dibicarakan tapi kalau untuk di mayapada di mayapada yang ada di lebak bulus sudah ada gitu sudah ada seperti itu kalau untuk biayanya mendekati biaya konsultasi secara tatap muka gitu memang di bawah di bawah harga konsultasi tatap muka tapi mendekati tapi kalau untuk di itu kan di mayapada lebak bulus kalau di mayapada kuningan juga dalam proses menuju sana karena mayapada kuningan dan Brawijaya di Saharjo itu adalah dua rumah sakit baru jadi apa semua untuk konferensi ataupun chat konsultasi via telepon itu masih dalam pembicaraan oke terima kasih banyak banget yang udah bertanya kita mulai kasih dokter satu persatu pertanyaan dari sahabat femina tadi dapet sapaan dari Mbak Peti dapet sapaan dari Mbak Peti halo katanya Rahma gitu junjungan kita nih Bu Dok ada yang nanya dari Peti Galuh ini bukan Peti S Fatimah Peti Galuh dia mau nanya kalau mau nganter anak atau bisa mau diri sendiri harus ada bukti swab test gak sih atau beberapa rumah sakit akan require itu oke bukti swab test ataupun rapid test itu untuk sekali lagi itu merupakan kebijaksanaan dari rumah sakit masing-masing tidak semuanya mengharuskan harus ada PCR atau swab test tetapi untuk beberapa rumah sakit yang lainnya mungkin ada yang seperti itu tapi kalau misalnya di Mayapada dan juga di Brawijaya tidak seperti itu jadi cukup fleksibel makanya si dokter ini benar-benar kita APD lengkap sekali tidak seperti itu tetapi kalau misalnya Mbak Tria kita sudah pasti pasien dengan si dokter sudah konsultasi dan akhirnya si pasien ini butuh operasi misalkan ada operasi gigi bungsunya pada saat sebelum operasi itu ya harus diwajibkan gak boleh gak gak ada swab test gak ada PCR gak boleh kalau untuk tindakan operasi tapi kalau untuk sekedar ciluk Mbak datang ke dokter gigi dor tolong mau diperiksa itu still oke gak ada PCR gak ada rapid it's okay oke dok pertanyaan lagi nah ini pertanyaan sejuta umat sejuta umat dari Citra dia nanya soal behel behel kan sudah lama akhirnya gak dikencengin ya dok jadi ketika akhirnya punya waktu untuk memberanikan diri untuk ke dokter gigi apakah harus dikencengin ulang katanya oke berarti sudah lama gak dikencengin ya kan ditarik wirenya berarti kan ya terus harus datang ke dokter gigi terus ditarik lagi harus seperti itu berarti ditariknya itu bakal bakal telat banget jadi prosedurnya apa yang akan dilakukan karena ibu sudah sekian bulan ya gak dikencengin wirenya gitu iya 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 ngerti-ngerti jadi takut malah jadi takut malah apa yang akan dilakukan kepada behelku gitu jadi malah gak jadi dateng iya iya paham gini masih dipahami juga oleh pasien pada saat melakukan penarikan itu kita pengencangan ya kan wirenya itu kan artinya kita mengencangkan wire dengan akhirnya dampaknya adalah apa sesuatu yang terasa ditulang akseolar kita gitu pada saat kita mengencangkan itu pasti deh gak usah 3 jam gitu sesudah dikencengin keluar dari ruangan itu rasanya sakit banget saya juga tahu rasanya seperti itu itu yang kita tarik yang main di situ kan adalah nanti kita punya busi dan kita punya tulang akseolar kita gitu memang itu pada saat memang si dokter bilang oke nanti ketemu next visit kita akan tarik ya wirenya dikencengin lagi memang akan dikencangkan lagi tapi biasanya stage misalkan harusnya kontrol bulan lalu misalkan ditarik atau dikencangkan satu ton misalkan terus bulan depan lagi dua ton eh kita udah tiga bulan ya akhirnya kan udah tiga ton yang dikencangkan enggak dokter gigi gak akan langsung se ekstrim itu langsung oh tiga bulan gak dateng langsung dikencangkan tiga ton akumulatif akumulatif lebih kencang karena ini akan pengaruhnya sama kita punya tulang akseolar nanti jadi biasanya akan dinaikkan satu note aja gitu standar standar kan gak tiba-tiba giginya bakal jarang gitu guys ini cuma sekian bulan makanya kita berdoa pandemi cepat selesai biar gak jadi itu giginya jadi jarang gara-gara behel gak ditarik sekian note katanya enggak 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 langsung diakili dok ada pertanyaan dari Hani Maya Sari dengan protokol kesehatan dengan keamanan dengan tadi bisa ada dalam biaya itu termasuk APD bagi pasien biayanya itu naik berapa kali lipat sih apa-apa kali lipat atau sekian persen gitu naiknya oke gini tadi yang saya sudah bilang kalau misalkan di rumah sakit itu biasanya itu memang kurang lebih ya bahasa gampangnya itu biasanya memang sudah ditalangin sama rumah sakit udah ditalangin sama rumah sakit itu bahasa gampangnya jadi pasien itu datang hanya untuk membayar biaya pengobatannya saja tadi yang subsidi silang itu tadi ya dok ya nah iya subsidi silang tadi bagaimana cara subsidi bagaimana cara subsidi silangnya nah itu harus tanya sama rumah sakit karena kita gak tahu juga tapi memang pengalaman saya bagi seorang dokter gigi memang tidak pernah di atas meja saya akan bilang sama pasien bu maaf ya ini ada biaya tambahan untuk APD itu gak pernah betul-betul pasien cuma bayar untuk biaya tindakannya saja selebihnya bagaimana cara rumah sakit mens subsidi dan segala macam itu rumah sakit yang tahu tapi kalau saya boleh bilang biaya perawatan ataupun biaya tindakan itu gak naik gitu oke terima kasih konfirmasinya itu tadi Mbak Hani Maya Sari jadi bisa juga tadi mungkin baru gabung Mbak Hani jadi kalau kecuali kalau kita pergi ke praktik pribadi itu kan tidak menjadi tanggungan rumah sakit atau klinik atau rumah sakitnya jadi itu mungkin yang bisa dinegosiasikan lagi di pihak praktik pribadi tersebut oke pertanyaan selanjutnya dok ada yang nanya dia mengantar anaknya ke sebuah klinik untuk menambal gigi tapi hanya diberi obat dengan alasan masih gigi susu belum gigi permanen oke apakah tambal gigi termasuk tidak urgent oke gini berarti gigi susunya bermasalah terus cuma dikasih obat saja ya kan disuruh pulang dulu betul ya seperti itu ya kan yes nah disini aja saya udah bisa nangkap bahwa sebenarnya itu bukan bagian dari ditolak gitu bukan bagian dari ditolak itu sebenarnya merupakan perawatan kenapa? karena tindakan untuk melakukan tambal gigi itu tidak boleh ada yang namanya infeksi atau bengkak si anak ini walaupun gigi susu pasti pasti ada bengkaknya ya kan kalau misalnya memang udah lambat laun makin sakit makin sakit jadi infeksi gitu tapi kalau misalnya disuruh pulang dulu itu biasanya cuma ada bengkak kalau misalnya dia bengkak itu biasanya kita akan kasih obat untuk meredakan bengkaknya ini dulu baru nanti kalau misalnya sudah reda let's say 4 hari sudah reda ya kan sudah gak terasa sakit lagi kembali lagi ke kita baru kita akan melakukan tindakan selanjutnya tapi pada saat datang ke dokter gigi lagi bengkak itu gak boleh itu bisa infeksi malah lebih bahaya lagi yes pokoknya sahabat Femina jika ada yang terlewat acara ini talk show ini bisa ditonton di IGTV-nya Femina jadi kita bisa menyaksikan ulang semua tadi tips-tips berharga dari dokter Rahma ya dok sebetulnya ada dari Lisa Lisa bertanya bagi nakesnya sendiri bagi nakesnya sendiri jika sudah mulai rutin berpraktek sudah punya jadwal lakukan screening gak sih dari pihak nakesnya oh pasti pasti mungkin enggak pasti karena sekali lagi tadi yang saya bilang kan pasien takut dokter juga takut pasien yang punya keluarga dokter juga punya keluarga ya kan kita sama-sama proteksi dua keluarga kita ya kan dua kubu yang berbeda pasti jadi kalau misalnya kita apa lagi kita tenaga medis kayak gini entah itu perawatnya dokternya ya kan bagian adminnya di rumah sakit itu semua sudah pasti ada prosedurnya harus melakukan pemeriksaan PCR swab atau rapid itu pasti akan ada memang sudah dijatahkan harus oke banyak banget pertanyaan tapi kira-kira pertanyaan tadi sudah dijawab oleh dokter karena penjelasannya A sampai Z lengkap banget plus tadi dibilang penyampaian juga ramah sekali ya kan guys kita pengen belajar banget bagaimana bisa bicara seperti dokter rahmah ya kan jelas dan rahmah dan ramah makanya nanya rahmah dia ramah ya kan nih ada yang nanya lagi tuh aminah ada yang nanya aminah dokter rahmalandi praktek di mana ya di dental brawijaya dia coba disebutkan dok saya praktek di brawijaya saharjo dan juga di mayapada di kuningan tuh ya dicatat di promonya femina juga ada pokoknya teman-teman terima kasih sudah bergabung hari ini ternyata ya kalau obrolan seru sudah lupa waktu banget kita udah mau sampai di akhir talk show nih dok dok sebelum kita berpisah di talk show ini kita mau bagi-bagi pesen nih juga ke semua sahabat femina jangan lupa tetap teratkan 3M dimanapun kita berada kita harus mencuci tangan memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan supaya nanti juga para narkis di luar sana yang bisa bertugas bisa lebih ringan tugasnya gitu jadi kita gak was-was para narkis juga gak was-was inget ya dan kita juga di femina lagi ada masker challenge loh dok kita punya berhadiah 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 maskernya designer ya nah iya dok dok ajak dok coba tuh dok diajak dong perempuan di sana dan mungkin alumni wajah femina lainnya coba iya saya tau tuh femina kan punya quiz mingguan nih ya kan berhadiah masker jadi jadi masker yang dirancang khusus oleh seorang desainer top ya kan caranya juga dong Sebastian Gunawan segala-segala kalau misalkan mau ikutan langsung aja pakai masker sorry pakai hashtag masker challenge ya kan ini kerjasama femina dan juga saat COVID-19 caranya gampang banget langsung saja undur template-nya bisa dilihat di timeline IG-nya femina ini boleh terbuka untuk umum dan juga para alumni femina berarti saya boleh ikutan juga dong ikut dok ditunggu ya 2005 langsung ikutan tuh udah diajak sama dokter Rahmalandi oke thank you banget bu dokter atas insight-nya hari ini sangat menyejukkan para sahabat femina please ya jadi kalau gak urgent jangan ke dokter gigi tapi kalau urgentnya harus jangan ditunda-tunda ya jangan sampai nyutan gitu ya dok oke dokter Rahma terima kasih sekali atas waktunya semoga sehat selalu dan salam juga buat para nakes di kedua rumah sakit di mana tempat dokter bekerja sampai jumpa teman-teman kalau mulai praktek dokter Rahma 2021 Januari oke yes oke thank you thank you banget bu dokter sampai jumpa jangan lupa ikutan teman-teman masker challenge nanti dokter Rahma juga mau ngasih masker challenge-nya ya mau pakai maskernya oke oke sahabat Femina terima kasih yang sudah menonton talk show bersama dokter Gigi Rahmalandi acara ini bisa ditonton di IGTV at Femina Magazine jangan lupa selalu pantengin promo-promo talk show webinar yang dimiliki Femina kita ada di Pinterest ada di Youtube ada juga selalu Facebook Live yang ngobrol tentang berbagai macam isu yang pasti penting buat semua bagi kita semua ya oke jangan lupa mengenakan masker ingat pesan Ibu pesan Ibu 3M memakai masker mencuci tangan menghindari kerumunan dan menjaga jarak saya Trianura Gustina jurnalis Femina sampai jumpa di talk show Femina lainnya terima kasih bye 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 Terima kasih.